Bayangin, kamu melayang di angkasa dikelilingi miliaran bintang. Tiba-tiba kamu melihat masa gas dan debu terang yang berputar-putar di kejauhan. Itu adalah galaksi Bimasakti, rumah kita di alam semesta yang luas. Galaksi Bimasakti diperkirakan punya lebih dari 100 miliar bintang dan berukuran sekitar 100 ribu tahun cahaya. Dengan kata lain, kalau kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu butuh waktu 100 ribu tahun untuk melintasi Bimasakti dari satu ujung ke ujung lainnya. Jaraknya beberapa triliun mil. Dan ini bukan hanya kumpulan bintang dan gas yang statis loh. Bimasakti adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang. Faktanya, Bimasakti saat ini melesat di angkasa dengan kecepatan sekitar 1,3 juta mil per jam. Salah satu hal paling menarik dari galaksi kita adalah bentuknya. Bimasakti adalah galaksi spiral yang berarti galaksi ini tampak seperti piringan dengan tonjolan di tengah dan lengan-lengan spiral. Lengan spiral adalah area di mana bintang-bintang baru dilahirkan. Di sinilah sebagian besar bintang, gas, dan debu terkonsentrasi. Dan di sinilah tata surya berada. Tata surya kita bagaikan bintik kecil di permadani kosmik Bimasakti. Jaraknya sekitar 26 ribu tahun cahaya dari pusat galaksi. Jarak yang cukup jauh kan? Tata surya juga bergerak melintasi Bimasakti saat mengitari pusat galaksi. Dibutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun bagi tata surya untuk melakukan satu kali orbit mengelilingi galaksi. Bayangin aja, sejak zaman dinosaurus, kita baru menempuh seperempat dari jarak ini lho. Posisi tata surya di galaksi mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Misalnya, hal-hal seperti jumlah radiasi dan sinar kosmik yang kita terima, dan bahkan kemungkinan tabrakan asteroid dan sebagainya. Selain itu, berkat lokasi kita, kita bisa menikmati pemandangan alam semesta yang menakjubkan di sekitar kita. Dari sudut pandang kita di Bimasakti, kita bisa melihat galaksi lain, nebula dan gugus bintang dengan detail yang menakjubkan. Kita juga menjadi bagian dari lingkungan yang sangat menarik, dengan banyak bintang dan planet lain di dekatnya. Jadi, kita adalah makhluk yang beruntung ya. Tapi, apa yang akan terjadi kalau kita nggak seberuntung itu? Bagaimana kalau bumi berada di pusat Bimasakti? Pusat Bimasakti merupakan rumah bagi wilayah ruang angkasa yang disebut Tonjolan Tengah. Dan di sana penuh dengan bintang-bintang seperti bola disco, tapi bukannya cermin yang berkilau, melainkan bintang-bintang. Hanya saja bola disco ini sangat besar, berdiameter 10.000 tahun cahaya. Pusat Bimasakti juga merupakan rumah bagi beberapa lingkungan ekstrim yang akan membuat astronot yang paling berani sekalipun bergidik. Partikel berenergi tinggi dan medan magnet yang kuat dapat menimbulkan malapetaka pada peralatan elektronik dan pesawat ruang angkasa. Medan radiasi yang kuat dapat menghanguskan apapun yang dilaluinya. Jadi, bumi bukanlah tempat yang ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi, kalau bumi berada di tempat yang lebih dekat, dengan pusat galaksi Bimasakti, bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Yuk lihat beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama-tama, radiasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pusat Bimasakti adalah salah satu daerah yang paling padat radiasi di galaksi. Hal ini akan membuat kehidupan di bumi menjadi sangat menantang, bahkan mungkin mustahil. Tentu saja, kita punya medan magnet bumi. Ini seperti perisai raksasa yang melindungi kita dari radiasi berbahaya luar angkasa. Tapi, bisakah perisai itu melindungi kita kalau kita berada di pusat Bimasakti? Sayangnya, enggak. Ini seperti mencoba menggunakan payuk kecil untuk melindungi diri dari badai besar. Jadi, ini akan menjadi kemenangan yang mudah bagi galaksi. Namun, enggak semuanya malapetaka dan kesuraman ya. Ada beberapa organisme pemberani yang mampu beradaptasi dengan radiasi tingkat tinggi. Kita telah melihat kehidupan di bumi berevolusi untuk bertahan hidup di mana saja. Dari kedalaman samudera sampai ke kutub es di planet ini. Jadi, yuk bayangin apa yang akan terjadi kalau kita berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras ini. Misalnya, bayangin manusia dengan kulit yang keras dan bersisik yang melindungi mereka dari radiasi. Dan tanaman dengan struktur unik yang memungkinkannya untuk berkembang di lingkungan yang terang ini. Dalam hal ini, radiasi masih bisa memberikan dampak yang sangat menakutkan bagi kita. Misalnya, radiasi bisa merusak molekul DNA dan menyebabkan mutasi. Bayangin, sebuah dunia di mana tanaman tumbuh dengan lima daun, bukan empat. Hewan punya bulu yang berwarna aneh atau manusia punya warna mata yang enggak biasa atau fitur unik lainnya. Dan ini hanyalah beberapa contoh terbaik. Contoh buruknya enggak usah dibahas ya. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan kita mengalami beberapa perubahan metabolisme. Mungkin tubuh kita bisa memproses makanan dan sumber daya lainnya dengan lebih cepat, yang bisa menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar. Tanaman bisa tumbuh tinggi dan lebat, dan hewan akan jauh lebih besar dari biasanya. Ada juga beberapa organisme di bumi yang mampu berpendar. Berkat tingkat radiasi yang tinggi, organisme-organisme ini berpotensi bersinar lebih terang dari biasanya. Bayangin, berjalan melewati hutan di malam hari, dan melihat pepohonan, jamur, dan bahkan serangga yang bersinar dengan cahaya biru atau hijau yang menakutkan. Menakutkan dan menakjubkan, kan? Tapi yuk lanjutin ke perubahan besar berikutnya, gravitasi. Tapi, gravitasi di pusat Bima Sakti sangatlah kuat. Semua itu berkat adanya lubang hitam supermasif yang masanya 4 juta kali masa matahari. Lubang hitam ini dinamai Sagittarius A. Dan ya, itu tetangga kita sekarang. Bagus! Dan seandainya kita nggak ditelan oleh lubang hitam ini atau dihancurkan oleh gravitasi yang sangat kuat ini, lubang hitam ini masih bisa memicu banyak gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lubang hitam ini akan menjadi seperti pengganggu gravitasi, menarik dan menyeret semua yang dilewatinya. Pada dasarnya, kalau kita selamat dari ini, akan ada kompetisi selancar yang epik setiap hari. Lalu tambahin sedikit sensasi mempertaruhkan nyawa, dan lupakan tentang melarikan diri dari planet ini. Nggak ada lagi peluncuran roket yang mudah, dan benda-benda fisik nggak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh oleh gravitasi. Waktu akan berjalan dengan sangat berbeda bagi kita. Menurut teori relativitas Einstein, waktu berjalan lebih lambat di area dengan gravitasi tinggi. Dengan kata lain, penduduk bumi akan menua lebih lambat daripada seseorang yang berada jauh dari pusat galaksi kita. Selain itu, pusat Bima Sakti adalah tempat yang sangat sibuk. Bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi setiap hari. Posisi bintang dan benda-benda lain akan terus berubah. Dengan kata lain, ucapkan selamat tinggal pada navigasi normal. Sistem GPS kemungkinan besar nggak bisa diandalkan karena gaya gravitasi yang kuat dan radiasi yang tinggi. Jadi, kalau kamu nggak sengaja tersesat di hutan yang berpendar dalam gelap dengan beberapa hewan yang menyeramkan, semoga kamu beruntung ya. Tapi nggak semuanya buruk. Pusat ini juga merupakan rumah bagi awan molekuler. Ini adalah area di ruang angkasa tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan Bima Sakti secara umum punya beberapa pemandangan yang sangat menakjubkan. Misalnya, nebula yang menakjubkan seperti nebula Orion dan nebula Elang, yang bisa dilihat dengan teleskop atau bahkan dengan teropong yang memadai. Jadi, kalau bumi berada di tengah-tengah Bima Sakti, kita bisa menyaksikan beberapa peristiwa kosmik yang paling spektakuler. Luar biasa, kan? Secara keseluruhan, kalau bumi berada di pusat Bima Sakti, maka bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Ini adalah bumi, planet rumah kita, dan bulan, satelitnya. Jika di-zoom out, dan inilah tata surya kita. Kalau lebih jauh lagi, ini galaksi Bima Sakti. Dan kita cuma titik kecil di antara jumlah bintang yang tidak ada habisnya ini. Nah, kalau makin jauh, ada gugusan galaksi. Bintik-bintik dan pusaran di ruang tanpa ujung. Selanjutnya, ada Laniakia, super gugus. Galaksi kita cuma setitik kecil di sini. Lanjut, ada super gugus Hydra Centaurus. Klaster besar yang terdiri dari ribuan galaksi terlihat sangat kecil dari sini. Selanjutnya, super gugus Pavo Indus. Ini adalah area yang lebarnya 200 juta tahun cahaya. Kita bisa men-zoom out lagi sampai melihat seluruh alam semesta yang dapat diamati. Tiap bintik kecil ini berisi ribuan galaksi dan berkwadriliun-kwadriliun bintang. Para ilmuwan memperkirakan alam semesta kita mungkin terlihat mirip gelembung. Dan gelembung itu mungkin bertabrakan dengan alam semesta lain. Yap, alam semesta lain juga bisa ada. Bahkan, alam semesta jumlahnya tidak terbatas. Semuanya bisa muncul setelah Big Bang. Benturan antara dua alam semesta juga tidak mustahil. Setidaknya, tabrakan ini mungkin pernah terjadi dan buktinya ada di sini. Di arah Rasi Bintang Eridanus. Tempat ini disebut Super Void Eridanus. Lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, lebar seluruh galaksi kita cuma sekitar 100 ribu tahun cahaya. Tempat ini tidak berisi apa-apa. Dan itu mungkin jejak dari tabrakan lama antara alam semesta kita dan alam semesta lain. Para ilmuwan memperkirakan kedua alam semesta ini bergesekan. Saat jarak di antara keduanya super dekat, gaya gravitasi kedua gelembung ini mulai saling menarik. Sama seperti dua tetes air yang mencoba menyatu saat berdekatan. Tapi, kecepatan alam semesta terlalu tinggi bagi keduanya untuk terus berinteraksi. Jadi, alam semesta lain itu merobek sepotong gelembung kita. Mungkin ada sekitar 10 ribu galaksi di dalam kehampaan atau void itu, dan semuanya hancur atau diambil alih oleh alam semesta lain tadi. Mari kita pergi ke tepi alam semesta kita untuk melihat bagaimana tabrakan ini mungkin terjadi. Kita 10 miliar tahun cahaya dari rumah kita. Di sini, di galaksi lain, kita melihat nebula indah yang punya berbagai warna dan bentuk. Dan jika kamu melihat ke arah lain, ada tembok besar yang bergerak ke arah kita. Semua percikan cerah ini adalah galaksi super besar yang akan bertabrakan dengan galaksi kita. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cermin raksasa yang cuma menampilkan refleksi alam semesta kita. Di sini, ruang dan waktu terdistorsi, serta mulai ditarik ke alam semesta lain dengan kecepatan tinggi. Hukum fisika yang biasa mungkin tidak berlaku lagi di sini. Gravitasi pun mungkin hilang. Dengan begitu, semua bintang akan meledak, dan penghuni planet di sana akan melayang tanpa kepastian. Tapi, jika kedua alam semesta tidak hanya saling bersinggungan, tetapi juga bertabrakan langsung satu sama lain, segalanya akan jauh lebih ngeri. Sejumlah besar energi tabrakan mungkin akan menyebabkan ledakan luar biasa. Dayanya akan menghancurkan apapun yang ada di dalam gelembung kita. Namun, kedua gelembung itu masih mungkin menyatu juga. Awalnya, semua galaksi di tepi alam semesta akan robek. Tapi kemudian, penyatuan akan dimulai. Galaksi-galaksi di sana akan mulai bergerak dengan kacau. Semua akan terbang melewati satu sama lain, saling menghancurkan, bertabrakan, dan meledak. Tabrakan dua galaksi akan menciptakan dampak super besar. Dan itu mungkin terjadi pada galaksi kita dalam waktu dekat, dari segi luar angkasa ya. Galaksi Andromeda sedang menuju ke arah kita. Andromeda adalah galaksi spiral yang ukurannya dua kali lipat galaksi kita. Dan ada sekitar 1 triliun bintang di sana, alias dua kali lipat bima sakti. Di pusat galaksi cerah ini, mengintai satu monster gelap, sebuah lubang hitam, beratnya 2 dan 8 nol kali lipat masa matahari. Raksasa merah ukurannya ratusan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Pulsar yang memancarkan energi besar seperti lampu sorot, bintang-bintang pengembara, dan banyak lubang hitam besar maupun kecil. Gabungan objek-objek berbahaya ini bergerak ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik. Perjalanan dari New York ke Los Angeles dengan kecepatan ini hanya akan memakan waktu setengah menit. Cakram Andromeda sudah bisa terlihat dengan mata telanjang pada malam tanpa bulan. Seiring berjalannya waktu, ukurannya akan makin besar. Saat Andromeda makin mendekat, gaya gravitasinya akan mulai meregangkan lengan galaksi spiral kita dan mulai terurai. Bintang dan planet di sana akan melenceng dari orbitnya. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ada asteroid yang tidak dikenal atau bahkan planet katai dari galaksi Andromeda yang akan menabrak bumi dengan kecepatan tinggi. Planet kita akan meledak seperti balon akibat benturan ini. Duh, jadi ngeri. Kemungkinan lain akan meliputi tabrakan antar bintang. Matahari kita akan berhadapan dengan bintang lain. Bintang yang lebih besar akan perlahan mulai menelan bintang yang lebih kecil. Pertama, bintang itu akan mencuri lapisan atas cahayanya lalu memakannya seperti spageti. Atau mungkin milip Rigatoni. Saat mencapai berat kritisnya, bintang besar itu akan meledak. Ledakan ini akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk tata surya kita. Mungkin, gelombang kejutnya bahkan akan mencapai bintang tetangga lainnya. Namun, skenario lain yang mungkin terjadi adalah tata surya kita akan dilempar ke angkasa gelap. Bayangkan, sebuah bola tenis yang diikat ke tali. Kamu menggenggam tali ini dan memutar bolanya di atas kepalamu seperti pengumban. Lalu, kamu melepaskan tali itu dan melayangkan bolanya. Inilah yang akan terjadi pada matahari dan semua planet di sekitarnya. Kita akan berujung di angkasa gelap yang dingin. Tapi, kehidupan di bumi takkan terpengaruh. Bintang terang kita tetap akan menghangatkan kita. Satu-satunya dampak dari ini adalah semua bintang di langit malam kita akan hilang. Nah, peluang yang paling mungkin terjadi adalah penyatuan kedua galaksi raksasa ini takkan memengaruhi kita sama sekali. Alasannya, jarak antara bintang dan planet di luar angkasa sangatlah besar. Jadi, semua mungkin hanya akan bercampur dan membentuk satu awan raksasa. Prosesnya akan mirip menyaring pasir halus menggunakan saringan besar. Objek-objek di dalamnya takkan berinteraksi. Tapi, hal yang paling menarik akan terjadi pada lubang hitam di pusat galaksi kita. Saat ini, ada sekelompok debu bintang dan bintang yang padat di sekitarnya. Saat Andromeda dan Bima Sakti saling mendekat, keduanya akan mulai berdansa satu sama lain. Kira-kira gaya dansanya twist atau foxtrot ya? Dan saat dua lubang hitam saling mendekat, keduanya akan mulai menelan semua materi yang ada di sekitarnya. Milyaran ton debu bintang warna-warni, asteroid dan partikel bintang akan terbang menuju pusat kedua lubang hitam. Kelihatannya, proses ini terjadi dengan sangat lambat. Tapi ini cuma ilusi. Objek super berat, seperti lubang hitam, membengkokkan kisi ruang dan waktu. Jadi, waktu bergerak jauh lebih lambat di dekat lubang hitam. Dan semua benda yang tampaknya tak bergerak di horizon peristiwa selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebenarnya sudah lama hilang. Saat akhirnya menyatu, kedua lubang hitam ini akan menjadi satu lubang hitam super raksasa. Namun, masanya agak lebih kecil dibanding masa total kedua monster hitam ini. Beberapa beratnya berubah menjadi energi tabrakan. Energi ini dilepaskan dengan sangat kuat hingga gelombangnya dapat terasa di galaksi lain. Sekarang, lubang hitam besar mengumpulkan semua inti yang padat dan panas ini dari kedua galaksi di sekitarnya. Pada akhirnya, lubang hitam itu terasa penuh dan melontarkan berkas-berkas energi yang kuat keluar angkasa. Ini disebut inti galaksi aktif, yang merupakan salah satu fenomena paling cerah di alam semesta dan sumber radiasi elektromagnetik paling kuat yang pernah diketahui. Panjang berkas energi ini mungkin lebih dari 5.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke Proxima Centauri cuma 4,2 tahun cahaya. Dan kekuatan ledakan yang menyertai berkas energi ini setara 100 ledakan supernova. Wow, gak kebayang. Gelombang ledakan dari peristiwa ini bahkan dapat mencapai tepi galaksi baru. Dan pancarannya akan terlihat dari jarak jutaan tahun cahaya. Saat ini, ada awan tebal debu warna-warni di pusat galaksi yang telah menyatu. Berat awan ini sangat besar hingga mulai menyusut dan berubah bentuk menjadi bulat. Secara bertahap, awan ini menjadi begitu berat hingga mengompres reaksi inti dan nuklirnya di dalam. Suhu pun mulai naik dan tak lama, Duar! Supernova terjadi. Ini adalah pertunjukan kembang api paling besar di pusat galaksi. Bintang-bintang meledak dari kabut dan membentuk dunia baru yang panas. Saat ini terjadi, lengan kedua galaksi yang sebelumnya saling menarik perlahan kembali ke bentuk sebelumnya. Pusat galaksi superberat kita punya kekuatan gravitasi besar yang memengaruhi bintang dan nebula yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya. Lengan galaksi ini saling berputar lagi dan kita akan melihat galaksi baru yang sudah jadi Bima Meda atau Sakti Meda. Atau bagaimana kalau Bima Andro Sakti Meda? Ya, begitulah. Pilih saja sendiri. Penelitian terkini menyebutkan alam semesta punya kemiripan dengan otak manusia, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Jaringan saraf di dalam otak terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Sedangkan alam semesta yang sudah tersingkap punya sekitar 100 miliar galaksi. Struktur galaksi dan sel saraf juga serupa. Keduanya merupakan jaringan rumit yang menghubungkan serat panjang mirip benang. Di masing-masing sistem, seratnya cuma sekitar 30 persen dari masa total. Sedangkan 70 persennya lagi berupa air di dalam otak atau energi gelap di alam semesta. Koneksi antar galaksi dan antar sel saraf ternyata juga sangat mirip. Proses di dalamnya mengikuti prinsip fisika yang sama. Meski begitu, sebagian peneliti mengklaim kemiripan antara otak dan alam semesta cuma terlihat dari luarnya saja. Otak kita menangkap berbagai detail kecil dan mengaitkannya. Hingga akhirnya terbentuklah kesimpulan, sebetulnya otak dan alam semesta ini tidak punya kesamaan layaknya otak adalah miniatur alam semesta. Selama miliaran tahun ke depan, alam semesta bisa saja terus mengembang sampai bintang tidak bisa terlihat lagi. Untuk mengubahnya menjadi lubang hitam, bumi perlu dimampatkan sampai seukuran kelereng. Sedangkan matahari perlu dipadatkan sampai diameternya 6 km. Galaksi ledakan bintang adalah galaksi yang sedang melahirkan sejumlah bintang dalam kecepatan tinggi. Fenomena ini biasanya terjadi setelah dua galaksi saling menyatu. Bumi cuma punya satu satelit alami, sedangkan Jupiter punya sedikitnya 79 satelit. Alam semesta tidak cuma menyuguhkan planet katai, tapi juga galaksi katai. Galaksi katai kita punya seribu hingga miliaran bintang. Nah, kalau galaksi bimah sakti kita memiliki 250 sampai 400 miliar bintang. Sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi, terdapat lubang hitam supermasif yang mengeluarkan bunyi paling rendah di seluruh alam semesta. Kekuatannya 1 kwadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih rendah dari suara yang bisa kita tangkap. Planet Kelt 9b berjarak 670 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Jupiter yang sangat panas. Ukurannya jumbo, suhunya ekstrim, dan masanya kurang lebih sama dengan Jupiter. Suhu Kelt 9b di siang hari sangat tinggi, hingga bisa mengoyak molekul di dalamnya. Molekul cair yang melayang di angkasa akan membentuk bola. Hal yang sama juga terjadi di orbit rendah bumi. Galaksi bimah sakti membentang sejauh 105 ribu tahun cahaya. Semua planet di tata surya kita muat dimasukkan ke celah antara bumi dan bulan. Malahan, sisa celahnya juga masih ada. Lubang hitam bisa melakukan spagetifikasi saat objek melewati horizon peristiwa. Kemudian, tarikan gravitasi lubang hitam akan meregangkan dan menekannya dari arah yang berlawanan. Para astronom mengidentifikasi galaksi pusaran sebagai benda langit pertama yang berbentuk spiral. Lengan panjangnya terdiri dari gas, bintang, dan taburan debu halus. Di bumi, kita cuma bisa mengamati 5% dari seluruh alam semesta. Bintang yang terlalu dekat dengan lubang hitam bisa koyak dengan gaya gravitasinya. Planet raksasa Wast 12b berjarak 1.400 tahun cahaya dari bumi dan sebagian besarnya terdiri dari gas. Planet ini diprediksi akan hancur karena orbitnya sangat dekat dengan bintang induknya. Dalam waktu sekitar 10 juta tahun lagi, Wast 12b akan ditelan oleh bintang rakus itu. Menurut perkiraan, galaksi bimah sakti dan Andromeda akan bertabrakan dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Kemudian, akan terbentuk galaksi elips raksasa. Enceladus, salah satu satelit mini milik Saturnus, memantulkan cahaya matahari hampir sebanyak 90%. Akibatnya, satelit ini menjadi salah satu objek yang paling terang di seluruh tata surya. Karena tidak banyak menyerap cahaya matahari, suhu di permukaannya juga sangat dingin. Bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Gunung tertinggi di tata surya, yaitu Olympus Mons di Mars. Tingginya saja 3 kali gunung Everest. Kalau diamati dari puncaknya, lering Olympus Mons akan tertutup oleh garis lengkung planet. Di tata surya kita, cuma Merkurius dan Venus yang nggak punya satelit alami. Para ilmuwan berencana mengirimkan droid ke Mars, agar planet ini punya banyak alat berat. Droid tersebut terbuat dari bahan yang lebih kuat, agar gravitasi Mars juga makin kuat. Objek di planet merah ini memang 3 kali lebih ringan daripada di bumi. Satelit terbesar Pluto bernama Sharon. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari si planet Katai. Karena itulah, Sharon terkenal sebagai satelit terbesar berdasarkan ukuran planet induknya. 3 bola golf mendarat di bulan setelah diluncurkan dalam misi Apollo 14. Menurut para ahli matematika, lubang putih kemungkinan ada, meskipun belum bisa ditemukan. Kalau melihatnya, kita tidak akan bisa memasuki lubang putih dari sisi luar. Meski begitu, cahaya dan berbagai materi akan terpancar keluar. Planet kita berotasi penuh selama 1 hari. Kalau matahari, lain lagi, ukurannya sangat besar sehingga perlu waktu selama 25 sampai 35 hari di bumi untuk berotasi penuh. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi menyerupai bentuk telur karena pengaruh gravitasi bumi. Pakaian luar angkasa melindungi astronot dari perubahan suhu ekstrim saat mereka berjalan di ruang angkasa sana. Suhunya bisa berubah dari minus 160 derajat Celcius ke 120 derajat Celcius. Bintang neutron terbentuk dari supernova runtuh. Kemudian, bintang ini berotasi dengan sangat cepat, sekitar 60 kali per detik. Tapi kadang, kecepatannya bisa naik sampai 600 kali per detik. Pada tahun 2007, para astronom mulai mendeteksi sinyal radio super ringan dan kuat bernama Fast Radio Burst. Sumber sinyal ini berjarak hingga miliaran tahun cahaya. Saat menjelajah ruang angkasa, astronot sering melihat kilatan cahaya. Fenomena ini disebabkan oleh sinar kosmik yang tertangkap oleh saraf optik. Keliling Pluto di ekuatornya sejauh jarak dari Roma ke New York. Saat mendarat di planet GJ504b, kamu akan melihat planet ini bersinar. Jaraknya cuma sejauh 57 tahun cahaya dari bumi. Planet ini memerangkap panas yang telah terbentuk. Warnanya magenta gelap, mirip bunga ceri. Dari semua planet di tata surya, satu hari di Jupiter paling singkat. Cuma 9 jam 50 menit. Karena rotasinya yang cepat, bentuk Jupiter tidak bulat sempurna, tapi agak pipih. Venus punya gunung berapi terbanyak di seantero tata surya. Jumlahnya sekitar 1.600-an, tapi kebanyakan sudah tidak aktif. Permukaan Merkurius berlekuk. Saat inti besinya dingin, kerak planetnya menyusut. Akibatnya permukaan Merkurius jadi nggak rata. Pasta nuklir di dalam bintang neutron dipercaya sebagai bahan paling kuat di alam semesta. Pasta neutron ini bisa 10 miliar kali lebih kuat dari baja. Sebagian ilmuwan meyakini lubang hitam nggak punya horizon peristiwa atau area yang tidak bisa dilalui kembali. Lubang hitam cuma bisa menjebak objek untuk sementara waktu. Kemudian materi dan energinya akan keluar dalam wujud lain. Di setiap misinya, Apollo perlu 15 pakaian luar angkasa. Masing-masing dari tiga anggota kru utama perlu tiga pakaian. Satu setel untuk pelatihan dan satunya lagi untuk penerbangan. Ada juga baju cadangan yang dipakai untuk mengantisipasi kalau-kalau pakaian penerbangan mereka bermasalah. Nah, masing-masing dari ketiga anggota cadangan punya dua pakaian luar angkasa. Satu untuk pelatihan dan satunya lagi untuk penerbangan. Menurut perkiraan para ilmuwan, sebagian inti Merkurius masih cair. Sehingga planet ini punya medan magnet, meskipun kekuatannya cuma satu persennya bumi. Di antara planet lain di seluruh tata surya, Mars punya badai debu yang paling kuat. Badai ini bisa bergejolak selama berbulan-bulan tanpa henti. Planet Kepler-16b berjarak 245 tahun cahaya dari bumi. Di sana mataharinya ada dua. Bubutnya sama dengan Saturnus, tapi lebih padat. Astronot perlu waktu sekitar 45 menit untuk memakai pakaian luar angkasa. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu satu jam untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Bola api yang melesat itu adalah meteor benderang yang memasuki atmosfer bumi, tapi kemudian meninggalkannya lagi. Triton, salah satu satelit Neptunus, mengorbit planet induknya dengan arah berlawanan. Cuma satelit besar ini yang punya perilaku unik seperti ini. Triton juga terus mendekati Neptunus. Para ahli memperkirakan, suatu saat nanti, satelit ini akan tertarik oleh gravitasi Neptunus. Kemudian akan menjadi cincin yang melingkari raksasa gasnya. Jarak Haumea ke bumi lebih jauh daripada ke Neptunus. Planet kerdil yang terlihat unik ini mengorbit sabuk kuiper, atau cincin es berbentuk donat yang mengelilingi matahari. Haumea punya dua bulan, berbentuk lonjong, dan berotasi penuh selama empat jam di bumi. Wah, ini nih objek langit terkeren kita. Planet kata ini dikelilingi oleh sejumlah cincin yang sangat tipis, yang kemungkinan terbentuk oleh tabrakan kurba. Periode revolusi Neptunus selama hampir 165 tahun di bumi. Dengan kata lain, sejak ditemukan pada tahun 1846, raksasa gas ini baru mengitari matahari sebanyak satu kali.